Halo semua, kembali lagi di channel Junior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game Need for Speed Most 110 Nah guys, gimana cuy? Wah gue kangen banget guys dengan game ini guys Soalnya cuy ini merupakan salah satu game yang pertama kali kita mainkan di channel ini guys Jadi perkenalan cuy, gue itu belum ke MotoGP pada masa itu guys Ini adalah game pertama cuy yang ada di channel ini dan BTV udah lama banget cuy Satu tahun yang lalu kita tuh bermain game ini setelah itu laptop gue tuh error Dan akhirnya gamenya kehapus guys berserta dengan save datanya guys Dan akhirnya cuy udah lama banget kita tunggu main lagi Dan akhirnya guys, sempatan lagi cuy gue tuh ngedownload lagi game ini Untuk memulai baru pertualangan kita di game ini guys Jadi cuy selain nanti MotoGP kita tuh akan sering lagi guys Ataupun cuy kita tuh kombinasi antara MotoGP dan juga game ini Nanti apa tuh kita akan atur jadwalnya aja guys Supaya cuy apa tuh supaya bisa bagus ataupun bisa konsepnya jelas gitu guys Nggak apa tuh ngacak-acakan guys Antara MotoGP dan juga MotoGP dan juga MotoGP Dan kali ini cuy agak sekirin berbeda dengan yang dulu guys Kalau dulu tuh kan biasanya gue tukat aja gitu guys Kalau misalnya kita tuh yang penting kayak misalnya balapan sama boss Kemudian modifikasi dan juga kayak yang review lainnya guys Cuman kali ini guys viewer Semua balapan, semua milestone dan juga semua bounty Dan juga modifikasi guys akan gue jadikan video guys Jadi viewer cuy gue akan bermain game ini di video guys Jadi disitu kita nanti akan bikin episode-episode guys Jadi viewer tidak akan gue mainkan setelah offline guys Semuanya, eh maksudnya cuy tidak akan gue mainkan secara on Apa tuh off record Jadi semuanya akan gue record guys Jadi disini cuy kita akan memulai petualan baru Kita bersama game need for speed Most Wanted ya guys Salah cuy disini kita menuju ke karirnya Let's go Oke guys, selanjutnya disini kita menuju ke start new career ya guys Salah cuy disini kita menuju ke nama dulu guys Biasa cuy disini kita masih menggunakan nama legend kita Yaitu bang jago ya guys Langsung cuy disini kita akan mulai guys Oke disini juga musiknya bagus-bagus banget Cuman sekali guys harus gue mute nanti guys ya ketika ngeditnya cuy Supaya tidak copy ya guys Oke ini dia guys langsung cuy disini Hari ini guys ya kita mendapatkan tantangan blacklist 15 Oke jadi ini adalah Belum ini Kalau misalnya ada yang nanya guys Apakah cuy ini adalah balapan pertama kita Ketika memasuki rokman ini bukan ya guys Ini adalah balapan nanti guys Ini adalah balapan nanti guys Ini adalah bisa dibilang cuy Kayak preview nanti guys Nah disini kita tuh udah kenal Mia guys Harusnya belum kan guys Pokoknya dia ini adalah Mia guys Dan ini adalah Razor cuy Nah buat kalian nanya-nanya juga guys Tiba-tiba kita tuh lawan Razor di awal Ketika kita tuh berada di rokman ini guys Nah jadi guys sebenarnya cuy Razor ini adalah blacklist buncit tadinya ya guys Cuman tuh ketika kita Dia tuh berhasil merebut mobil kita nanti guys Jadilah dia tuh semakin bersinial dan gahat Dan akhirnya menjadi blacklist satu ya guys ya Jadi apa tuh Lumayan usahanya lumayan bagus sih Razor Dari paling buncit Ngolong mobil kita guys Maksudnya cuy Ngambil mobil kita dengan faksa Dengan Apa tuh Dengan curang ya guys Sedangkan ini cuy Oke otografinnya di kaksin Memang bagus banget ya guys ya Oke ya cuy Pertemuan Ataupun balapan pertama kita Dengan Razor ya guys ya Yang Dimana cuy disini Banyak kali polisi Karena memang kita cukupan tertangkap ya guys ya Cuman disini cuy bukan balapan pertama Ini adalah balapan nanti guys Oke dan Terima kasihnya cuy Oke mobil kita disini Masih gak kenceng-kenceng juga guys Sampai-sampai cuy Cuman disini Razor Sudah menggunakan Masih Menggunakan BMW M3 GTR Soalnya disini kita Oke langsung gas ya guys ya Oke ini udah cuy Sangat asal biasa guys Sejujurnya Sangat asal biasa guys Asli guys Selama banget kita gak main game ini Setahun guys Tidak nyangka cuy Selama itu ternyata kita Oke Sabar santai Razor Baru mulai guys ya Santai Razor Memang Razor begitu guys Main ya guys Ternyata guys ya Oke ternyata memang dari Blacklist 15 juga cuy Sudah main apa tuh Oke kita intro dulu disini Oke Yes Oke Itu dia guys ya Oke guys ini ya cuy Kita lanjut ke cerita selanjutnya Masalah cerita lalu ya guys ya Ini ya cuy Flashback 6 hari yang lalu Ketika kita temukan masuki Kota Rockport ya guys ya Ini ya cuy Pertama kali Kita itu Kalau misalnya ada yang bertanya guys Sebenernya pertama kali kita temui Ketika di Rockport Siapa sih Bukan Razor guys Melainkan Ini dia guys Mobil Ataupun pengenjara Pengenjara yang menggunakan Mobil Mazda RX8 Nah kalau misalnya Saya itu Mia Thompson guys Yang mana ini merupakan Agen polisi cuy Yang menyamar Karena dia tuh Mungkin ada suatu Ini bisa Ada suatu challenge cuy Ataupun ada suatu misi Yang akan Berhadapan dengan Para pembangunan Dan dia tuh mungkin Melihat mobil kita ini cuy Dan kita juga tertarik Ya guys Malang ikutin Akhirnya kita ada di tumbal Cuman disini Usuhnya cuy Kita tuh Dapet kepala riksa Dari sini cuy Dari dulu belum ngerti Ceritanya cuy Tiba-tiba Mia Thompson dibebasin Gitu aja Ternyata Emang dia agen polisi Oke guys Ada serjan Coss Oke Ini ya cuy Dan ada siapa sih Yang namanya Kalau gak salah Gue lupa Dulu gue tau guys Namanya yang Rekannya Oke ini Oh man Did you pick the Run on Oke Oke kita malah Ditilang guys Ini sangat-sangat Mobil yang Tidak ini katanya guys Ini adalah mobil yang Bagus katanya tadi Guys Oke Oke Dia sangat menyukai Modifikasi kita guys Apalagi di bagian cup Dan juga di bagian Atas mobil lah guys Oke Ini dia Oke Kartunya bagus sih guys Untuk kartunya bagus Ini kayak Apa tuh Memang asli guys Cuman kayak Di ini dikit guys Dia gak dibikin versi kartun Ini bener Versi real gitu guys Kalau di kartunya guys Makanya Enaknya Game Raper 51 Itu ini guys Oke Mungkin kita agak Tonton sedikit aja Kebanyakan Jadi kita gak nonton Kartunya nih guys Oke guys Itu kenapa Gagal Soalnya Ditelepon Bukan tepukannya guys Kalau bisa ada Kalian di lain guys Oke Lain kali katanya Tidak akan seberuntung Ini ya guys ya Dan Kita menapkan hadiah Sebuah baretan Yang sangat panjang Dari tengah Sampai ke depan guys Waduh guys ya Nice pinstripe Sangat-sangat berunggi Kita guys ya Oke guys Jadi kita Lolos ya Untuk pertama kali Cuy Dan ini dia 4 hari yang lalu Ketika kita tuh lagi Jalan-jalan Di Kota Rockport ini guys Terlihat cuy Ada mobil kuning Astor Martin Langsung mendekati Dengan gaya Yang sangat selangit Yaitu Ronnie McVay Ya guys ya Sangat bergaya Sekali nih guys Langsung aja Kita ladennya Tiga pembalap Mudah-mudahan Jadi buat Yang belum tau Mungkin udah tau Jadi inilah cuy Balapan pertama Yang kita jalani Di Rockport City ini Ataupun di kota Rockport ini Langsung di sini kita Yes Langsung Perfect mount Bagus banget guys Lama banget Perfect mount Oke Langsung aja disini Kita langsung Mencoba Untuk meninggalkan Seseorang Monometre Astor Martin Versus BMW GTR Langsung disini guys Oke Htc Dulu gue Sering nyangkut Disitu asli Dulu gue Sering nyangkut Disitu guys Oke disini Nah kalo dulu guys Gue tuh biasanya cuy Main disini guys Oke Kalo dulu cuy Biasanya Sikit breaker Kalo sekarang Yaudolah Handbrake aja Soalnya cuy Udah lumayan nih Kayaknya guys Kalo jam dulu cuy Mas masih bocil guys Jujur ini Kayaknya susah banget cuy Dijaman dulu guys Gue main game ini Kadang-kadang Dijokin juga guys Gue gak habis Kiket juga cuy Kalo sekarang Kau mau Gue dulu Dijokin cuy Aduh guys Pokoknya cuy Bukan jaman sekarang aja Yang udah jokin Jokin Pokoknya cuy Dijaman rental PS Dijaman dulu juga cuy Udah ada jokin Jokin Gue dulu kalo gak salah cuy Pernah Apa tu bisa jokin Temen gue Bermain game ini Gue bayarin Terus dia maininya cuy Supaya apa Supaya Gue tuh bisa Fletchis atas Bener-bener guys Momen-momen lucu Padahal yaudah Kita main aja Kan game ini cuy Biasa dibilang Di awal Kita tuh disuruh Latihan dulu Supaya nantinya cuy Ternyata disini Kita sudah disalip Ternyata jangan Dianggap remeh Juga cuy Oke disini Kita santai ya Oke kita salip lagi Oke di depan kita Sudah finish Oke disini Kita langsung Oke nah Dulu tuh Biasanya kedua Itu begini guys Oke Ya ini dia cuy Kemenangan pertama kita Di Need for Speed Most Wanted Ini guys ya Oke ini dia guys Selesai rest cuy Kita langsung Dibawa Ke markas mereka Ini masih kerocok-kerocok Semua mereka Oke ini dia cuy Ini adalah Pengenalan pertama kita Dan mendapatkan Respek disini Oke disini Dimarahin bosnya Ini dia Razor ya guys Jadi Razor ini Bos mereka cuy Bolton Wonderboy Sebenarnya Bolton Wonderboy Sebenarnya Sebenarnya Anak baru Coba untuk mengasapi Lawan-lawannya Bolton atau tidak Itu Raya itu Nah disini guys Ada Mia Thompson datang Dan mereka juga Tidak tahu Kalau Mia Thompson Ini Seorang polisi Tidak tahu Sih Dan ini dia guys Oke Lihat dekat saja You obviously don't know your car Sweetheart I know your ride doesn't have a chance My 60 footer quarter mile Whatever you want to throw on the table Smokes anything here Including this pump gas kit car Well then where's your punk money then Five grand Five grand Says my boy Smokes this clown What's your boy Have to do with this I ain't racing this nobody Oke I ain't taking orders Ya ini mencoba untuk menantang Razor Supaya balapan sama kita Nah This is the number 15 guy On the blacklist Nah Fifteen Blacklist Padahal paling buncit Harusnya Kalau misalnya Bodi panjang lagi Kalau misalnya Dibikin Empat lagi Mungkin Harusnya lebih panjang Ini kan Kita tahunya 15 Segenza Cuma Tahunya ini banyak Cuma 15 Sudah lumayan Jadi disini Sudah lumayan Dihormati Ya Oke Ini dia Jadi disini Akhirnya bukan Razor Yang melawan kita Akhirnya Bull dulu Ya Ataupun Taruh satu Ya Bisa Oke Disini Kita walapan Namanya ada polisinya Soalnya disini Razor Mangit polisi Supaya agak sedikit Penantang Oke Guys Ini dia Cuy Carsenya Panjang Cuy saya jujur cuy manis okelah kita main kalau sekarang cuy main setengah jam aja nggak apa-apa gesa tenang cuy tenang kalau menurut kalau dulu kan nggak bisa cuy kalau sekarang udah bisa oke kita ngelawan mobil dari apa di Mercedes Mercedes-Benz M veteran langsung disini kita langsung tersepon lagi guys oke langsung disini kita buka dengan perfect lounge yang sangat bagus sekali bisa langsung disini Oke tanda jangan umur dong kita coba Oke kita nanti temukan polisi disini ya benar bisa Oke nah ini adalah polisi genja ada tadi di telpon rasgur guys tiba-tiba ada polisi ya cuman jujur untuk polisi disini enggak terlalu nge-selin kalau pas para penyakit cuman kalau di PSP wajib bergerak selesai bisa buat kalian cuy yang main game PSP untuk buat banget ini guys kalian coba lagi benar-benar mengetalkan sekali gesa utenya sih oke disini kita ambil sisi kiri guys langsung disini eh bagus yes eh langsung disini kita disini dulu tuh spider olex langsung disini kita kembali polis-polis terapur masih tetap berada juga kita bisa disini oke kita akan kembali polis-polis yes oke langsung disini guys oke santai oke santai disini kita handbag aja oke bagus sekali mantap oke polisnya udah nggak ada lagi ya langsung disini kita polis-polis tentasinya nggak kelihatan guys ketutupan dari waktu report ya jadi disini kita nggak bisa mengada-ngada kita nih guys nggak kelihatan dong itunya guys susah juga bisa soalnya disini tutupan waktu reportnya guys waduh guys oke langsung disini kita kembali oh disitu dari depan guys oke HTC disini sering nyangkut oke guys kita oke santai nggak sempet gesa pisau oke cuy oke ini dia kemenangan kedua kita di Rockport City nih guys langsung aja cuy disini akhirnya guys dua hari yang lalu guys setelah membangun reputasi cuy memenangkan beberapa ini guys apa tuh beberapa balapan akhirnya disini guys nah dia cuy kita menemukan pembalap jalanan lainnya guys ini dia mereka terkesima dengan kita guys dan kita apa tuh dan kita coba untuk dia kebalapan dulu guys kayak sini guys ini tidak ada apapun misalnya disini mungkin pembalap jalanan biasa aja gitu mereka kayaknya friendly gitu guys nggak kayak poploten Razor tadi kita buat honor mereka tuh guys kalau tadi disini kita akan coba oke disini dua lap ya ya dua lap oke santai oke tenggorokan agak sakit lagi guys oke kalau nggak salah disini ada jalan piste saya cuman bukan dari sini guys dari sebaliknya nih cuy oke langsung aja disini kita kembali guys hai 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 waduh suara gue serbangan itu oke langsung disini kita pol gas pol lagi ya posis pertama posisi dua ada siapa dia kita lihat namanya cuy nanti ada ROG Hunter Serum Oke lumayan biasa namanya cuy oke ternyata ROG sudah ada dari dulu biasa mungkin asuk itu cindah dari nama ini mungkin biasa di sini kita Republik S gamer Oke kita langsung meninggalkan mengasapi ketiga pembalap di bang kita nih guys oke laptop kita satu menit Hai orang-orang di sini kita kembali pol gas pol lagi bisa maksudnya kita kita ganti 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 masih mil per jam cuy besok kita ganti kilometer per jam lagi di sini santai Oh no kita di sini di atap kembali hati-hati di sini kita kembali open taking Oke disini kita beruntung aja guys kalau balapan ini tidak apa-apa bisa oke oke di sini kita kembali pol gas pol lagi oke tapi tadi 1,8 detik ya oke sini dia kita menang ya di depan sini guys jadi 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 permata Oke disini cuy kita speaker dan yes ya ampun guys apa itu cuy untung guys enggak ke foto dong ya kocak ini seutunya masih menang sih kita oke langsung aja di sini kita udah selesai nampaknya gisa Oh belum cuy belum 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 dan inilah guys akhirnya cuy hari ini oke sebenarnya kita tuh udah diperingatin guys dari yang pembalap tadi Gisa kalau misalnya orang ini adalah orang yang apa tuh kayak buruk gitu guys pokoknya cuy kayak listrik gitu ya cuma cuy ya kita karena ini adalah jalan ceritanya Gisa disinilah pertemuan pertama cuy kita dengan Razor guys Oke guys hari ini nah ini dia cuy jadi yang present day yang kalian lihat tadi guys ini dia guys nah ini dia guys diulang lagi cuy ini dia guys jadi untuk harus sukses cukup lumayan oke guys ya jadi yang kalian tonton di awal tadi guys itu ya ini bisa buat yang belum aku tahu sih cuma kalau udah tahu ya udah kita kita taruhan SNK guys di sini dia berbahaya katanya guys harus hati-hati Oke pertama katanya dia kemaklah kita dan akan merebut iya ya Gisa hey stay fokus he's rolling on a lot of power so wait for him to ship first Oke ini guys katanya fokus biasa Oke mulai nih guys songong nih Gisa Oke sedia cuy akhirnya guys buat semua pertama kita dengan Razor mulai ya Gisa setelah kita tadi mengalahkan cuy anak-anak buahnya guys namanya disini kita oke agak sedikit ngelak ya kalau misalnya di awal sih jujur guys kayak ngelak gitu guys tadi guys misalnya di awal guys jadi mau apa tuh mau mencet gasnya cuy agak sedikit susah ya Gisa Oke tericu ini kita mau menang juga bersumpah sedikit sedikit baik oke kita kita tes drive dulu ke sini oke oke disini kita akan coba untuk mengatapi Razor aja walaupun hidup-hidupnya masih kita setelah kalah sih karena memang disini kita nanti di apa tuh bikin kita dari Razor ini guys oke disini kita oh men disini kita malah ketinggalan guys waduh bener-bener aja guys Oke ada polisi lagi cuy oke disini kita mencoba untuk membelakangi Razor Oke Razor mencoba untuk tipis-tipis tadi kita oke disini kita untuk oke untuk gigi Oke itu dia Razor oke langsung disini guys oke 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 kembali Razor overtaking kita bosku langsung disini Razor oke polisi-polisi-polisi yuk langsung disini yuk oke langsung disini guys oke yes langsung disini kita call lagi guys oke masih kita bertahan lagi sama misi oke polisi juga ini guys oke langsung disini kita call lagi kita overtake lagi Razornya cuy kita sudah di posisi pertama kembali tapi kali ini kita kita meninggalkan cuma main jauh 2 titik kali ini guys oke kali ini kita call guys call lagi pertama mobil bang jago ini biasa biasa bmw pdr oke langsung 1 oke jadi itu bener ya guys ini adalah kartu yang pertama kita tadi dikejar polisi guys oh bener guys jadi kan kita yang pertama tadi kan balapan disini kan guys itu dia cuy nah ini dia bener guys ya bener guys bener cuy nah ada sesuatu yang salah nah disini guys bener cuy nah disini tadi kan gelap guys itu dia guys jadi bener yang apa tuh sebenarnya ini kita tuh menjalankan apa sih sebenarnya kita tuh menjalankan kartu yang pertama tadi nah bener guys ada kan kartu yang pertama ketika kita tadi tertangkap kamera cuy ya itu yang balapan kita ini tadi guys ya itu bener-bener cuy kartu yang pertama kita tadi itu kita ulangin disini guys ya Wah kok bisa gitu ya oke oke jadi wajar tadi guys kalau kita ketemu polisi cuy soalnya memang kartu yang tadi itu adalah balapan kita jalanin ini guys oke dengan senang lagi ya mendapatkan mobil dan iya gawat abang terjadi atas itu waduh kita dibully coy she's mine now and I'm gonna ride her like you never kai hard and flat oke tiga komplein guys dan yah disini guys ya the winner circles over here oke disini ada polisi tiba-tiba dan mereka hari kabur semua bisa dan ia pun kabur cuy disini guys oke ya semua kabur ya gisa cuma kita seorang cuy dan ketemu lagi dengan tarik jen cross guys dan kali ini kita ketangkep ya guys ya hey where's your fancy ride kenapa sudah selesai kenapa sudah pensiun berkendara katanya guys soalnya mobilnya udah sini guys udah dierek ya gisa oke oke guys ini ya cuy beberapa waktu kemudian guys kita bebas dari kantor polisi cuy ini dia guys dan dijemput langsung oleh Mia guys dan kalau kalian pernah nonton game Netflix apa tuh film Netflix speed kalau nggak salah kan terakhirnya beberapa utama juga ini guys apa tuh ditangkep polisi kan dan bebas aja cuy ada karsen kayak gini juga cuy untuk film Netflix speed guys jadi sangat-sangat gg ya guys ini dia kita dibawa jalan-jalan sambil diceritakan gimana berjalan Razor ketika kita itu tidak ada guys ini dia guys dari Blackjack 15 tweet dengan mobil kita dia langsung ke Blackjack pertama guys you gotta get yourself a new ride hey edit Mia I got a friend coming by do me a favor he'll come up thanks I owe you oke yang lantet kita ke ini bisa ke pembelian mobil cuy oke guys disini cuy kita beli mobil ya is300 guys tidak akan kita beli cuy soalnya nanti kita bisa dapetin di Blackjack 14 biasanya di jaman rentalan dulu gitu ya guys ya Tentara disini untuk piat punto juga sama enggak piat punto biasanya kita beli taris ini cobal yes golf gti guys disini tidak kita beli soalnya di Blackjack 15 cuy itu kita bisa ngedapetin namanya golf gti punyanya si Blackjack 15 lagi saya jadi cuy itu uang oke di sini kan belum kebuka jadi itu di jaman gue rentan lucu dua mobil ini tidak akan dibeli guys seorang cuy kita tetapi bisa dapet disini guys ini ada Ponto dan juga cobal lagi saya disini guys ini kita waktu itu punto yang kita dikaitkan satu akan yes mobil sejuta umat cuy yaitu cobal SS langsung aja disini kita beli guys oke dia kita langsung beli guys oke mobil sejuta umat gitu oke guys disini dia oke oke kami selagi sah disini ada pesan waduh guys sorry cuy bentar guys disini ada ini guys kita bentar cuy disini ada lagunya guys lupa kita matiin guys untuk ini ya cuy oke yang tadinya udah kita matiin guys enggak tahu sih udah kemasuk copyright apa enggak cuman kayaknya gue mute aja nanti guys ya oke untuk yang di menu tadi guys enggak gue matiin soalnya bisa di apa tuh pas kita edit nanti cuma disini tuh gue lupa deh kita bentar-bentar eh tadi pas kita lawan itu tadi ada lagunya nggak sih ah kalau copyright juga nggak apa-apa guys ya gue lupa tadi guys di awal tadi ada lagunya nggak sih apa gara-gara ke enakan lagunya guys jadi kita tadi enak-enak aja cuy waduh guys nggak sadar gitu bisa maksudnya disini kita langsung aja menuju ke garasinya cuy oke langsung aja disini oke menggunakan cobal SS ini guys lah mobil sejuta umatnya cuy oke guys langsung disini oke oke yes 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 oke ini dia kita masuk ke garasi Mia ya gesa oke ini dia oke nih guys dibukain Oke 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 nih juga angkap aja garasinya sendiri katang tadi guys ya ini-ini guys perjalanannya panjang kalau misalnya mau dapetin mobilnya lagi guys ya Berarti guys Sejauh itu cuy Perkembangan Razor Ya gesa Sebenernya cuy Ya Oke Oke nya dia guys Oke disini ada lagunya juga Si gesa Udah gue mati Ternyata disini masih ada cuy Oh berarti tadi masuk main menu ya gesa Udah nanti disini guys Kita bisa miot lah disini gesa Berarti disini masuk ke main menu tadi Cuman kan untuk di gamenya tadi Udah kita miot guys Terus sebenernya guys Lagunya cuy Cuman copy ragas Oke Ini dia gesa kartin Sony cuy Oke guys Ya sudah cuy Mungkin sampai disini dulu Untuk video kita gesa Kurang lebih Udah mau Satu eh Tengah jam guys 27 menit 27 menit Hampir mau 28 menit Kita akan bertemu lagi cuy Besok di Epic Sounder kedua Di Need for Speed Masa wantai guys Jika kalian suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video Bye bye Sampai jumpa di video